Hai EduFriends, this is Captain J speaking, ketemu lagi di English with Captain J. Captain J yakin, EduFriends pasti adalah pengguna media sosial, ya kan? Hari ini, Captain J mau mengajak EduFriends untuk cari tahu istilah-istilah yang sering muncul di media sosial. Jadi, EduFriends dalam berkomunikasi di media sosial selalu up to date. Yuk, kita cari tahu apa aja istilah yang sering muncul di media sosial. Kita mulai dengan istilah yang pertama, SMH atau Shaking My Hand. Ini untuk menunjukkan ketidaksukaan atau kekecewaan terhadap sesuatu. DM atau Direct Message. Istilah ini digunakan jika kita meminta seseorang untuk mengirimkan pesan langsung ke akun pribadi kita, bukan di forum umum. OOTD atau Outfit of the Day. Ini untuk menyampaikan outfit atau pakaian yang Anda menangkan di hari tersebut. QOTD atau Quotes of the Day. Sama seperti OOTD, postingan Quotes of the Day juga disertakan dengan menggunakan hashtag. F4F, artinya follow for follow. Biasanya follow for follow ini digunakan ketika kita ingin meminta seseorang untuk memfollow balik kita. Sama seperti F4F, ada juga L4L atau like for like. Jadi, kalau ada orang yang memposting di kolom komen, L4L itu artinya mereka baru mau melike postingan kita kalau kita sudah melike postingan mereka. TBH atau To Be Honest. Biasanya ini dipakai karena tulisan To Be Honest terlalu panjang, jadi disingkat dengan TBH. TBT atau Throwback Thursday. Istilah ini digunakan jika kita memposting foto lama pada hari Kamis. IRL atau In Real Life. Biasanya kan di dunia maya dengan di dunia nyata berbeda. Makanya postingannya sering juga menggunakan istilah yang namanya IRL atau In Real Life. Istilah lain adalah CMIW atau Correct Me If I'm Wrong. Istilah ini digunakan jika EduFriends ingin memposting sesuatu, tetapi juga tidak yakin dan meminta orang lain untuk mengoreksinya. Itu tadi istilah-istilah yang sering digunakan di media sosial. Jadi EduFriends, kalau sudah tahu istilah-istilah ini, makin jauh deh memposting apapun di media sosial. Tapi jangan lupa untuk selalu menggunakan media sosial dengan bijak. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya EduTalk. Captain J, signing out. Terima kasih telah menonton!